Biasa biaya yang dikeluarkan dari Bandung menuju Lampung dan Palembang Dengan menggunakan bis secara langsung dan menggunakan pesawat Nah, selanjutnya saya akan membahas biaya yang dikeluarkan jika menggunakan bisnya itu secara estafet atau secara ngeteng Dan juga menggunakan kereta dari stasiun Bandung menuju stasiun Merak Sekarang kita membahas masih dinaik bis juga ya Cuman dengan cara kita estafet yaitu gunta ganti bis atau kita naik turun Naik turun tidak langsung seperti yang saya jelaskan secara bus langsung menuju Bandar Lampung Kadang perjalanan itu kita bisa nikmatin kalau kita benar-benar tujuannya untuk menipati perjalanan Tergantung tujuan sih sebenarnya ya Jika kalian ingin cepat, ingin nyaman di jalan, ingin melihat-lihat keadaan Ingin tahu pengalaman naik ke armada sini, armada sana Itu semua tergantung pilihan kalian Karena selera manusia beda-beda dan tujuannya juga jelas berbeda Tapi intinya yang penting kita selamat sampai tujuan Dengan cara ini mungkin waktu kalian sedikit agak lama Tapi dari segi biaya ada penurunan dibanding naik bus dengan secara langsung Tapi kalian harus korban naik sana, naik sini, turun sana, turun sini ya Dari Bandung sendiri kalian harus menaiki bus Ada di situ PO, Arimbi ada Bahkan bis-bis lain juga ada Mereka letaknya tidak dicaringin ataupun di depan stasiun Bandung Tapi mereka letaknya tepat di terminal lebih panjang Jika kalian masuk terminal lebih panjang Mereka ada di sebelah paling kiri terminal lebih panjang ya Terminal lebih panjang sendiri rata-rata mereka trayeknya ke wilayah barat Wilayah barat itu seperti daerah menuju ke Bekasi, Jakarta, dan seterusnya Beda dengan terminal di Cicahum Kalau Cicahum sendiri mereka lebih melayani rute ke wilayah timur Rute ke Jawa, bahkan sampai ke luar Jawa Di wilayah timur Tarif bis Arimbi Bandung di harga Rp120.000 Untuk kelas eksekutif Dari Bandung sampai Pelabuhan Merak Misalnya eksekutif AC Bis tersebut biasanya mereka menaikan menurunkan penumpang itu cuma di titik tertentu Seperti mereka menaikan menurunkan di exit tol Kampung Rambutan Mau masuk tol ke Bonjeruk Nah baru mereka biasanya berhenti sebentar Tapi kalau bisa hindari jam-jam keberangkatan kalian itu di jam-jam sore Karena di jam-jam sore sangat macet dan sangat penuh dengan karyawan yang baru pulang kerja Entah itu menuju Serang ataupun menuju daerah-daerah di Provinsi Banten ya Jika dari Jakarta Kalau dari Bandung menuju Jakarta biasanya sih lancar-lancar saja Karena kan tol langsung ya Sebenarnya sih jika kalian mau nunggu bis apapun yang ke Sumatera Kalian meminta turun di Pelabuhan Merak itu juga bisa Dengan cara ini otomatis kalian dari Merak itu harus nyebrang kapal lautnya dengan cara pribadi ya Dengan membayar tiket langsung di loket sendiri Kalau naik bis langsung kan mereka gak perlu mikir itu Karena udah dibayayain sama armada bisnya sendiri Untuk pembayaran ASDP di Merak ini tidak menggunakan uang cash ya Itu sesuai pengalaman saya Mereka biasanya menggunakan Kalau kalian gak beli online tiket online di ASDP tersebut Kalian bisa langsung membayar tapi menggunakan e-money E-money atau uang elektronik ya Seperti ini Dan jika kalian membeli online Jadi ini linknya Atau daftarnya seperti ini ya Jika kalian mau menaiki kapal secara pribadi Waktu itu saya menyebrang dengan harga 15 ribu ya Tapi tidak menggunakan dermaga eksekutif yang sekarang sudah ada Dulu masih dermaga ekonomi Nah kalau sekarang Saya belum pernah melakukan perjalanan langsung sendiri Setelah saya lihat di daftar Kurang lebih biayanya untuk eksekutif Anak-anak di sekitar 34 ribuan Dan untuk dewasa dikenakan 50 ribu per penumpang Kapal eksekutif ini Mereka lebih cepat dari kapal ekonomi Dan mereka tidak berbayar lagi di dalamnya Di tikar atau bahkan fasilitas lain ya Kecuali kalian mau beli makanan Baru itu sama-sama bayar Jika kalian menggunakan eksekutif Kurang lebih dia memakan waktu sekitar 1 jam Mungkin lebih sedikit lah Dibanding ekonomi yang memakan waktu 3 jam Waktu itu Jadi untuk biaya penyeberangan ini Dihitung paling murah itu sekitar 15 ribu Yang saya alami 15 ribu ya Tergantung kalian mau menaiki jenis kapal eksekutif Atau yang ekonomi Setelah kalian bersandar di pelabuhan Bakauheni Nah disana itu otomatis banyak travel-travel nih Manggil-manggil untuk menuju Bandar Lampung Atau kota-kota lainnya di Provinsi Lampung Untuk travel sendiri Dari pelabuhan ke Tanjung Karang di Bandar Lampung Waktu itu saya dengan biaya 50 ribu ya Jika kalian mau menggunakan bis Ada juga damri dari pelabuhan menuju Raja Basah Dengan biaya tarif 45 ribu Perjalanan menggunakan bis dari pelabuhan Damri itu lagi off ya Lagi gak beroperasi waktu itu Entah apa masalahnya Cuman kabar terbaru Katanya damri udah operasi lagi Dengan biaya 45 ribu Ruter langsung masuk tol Tidak melewati pinggiran Lampung Selatan Dengan begitu sangat cepat ya perjalanan Cuman Kalau secara saya pribadi Pemandangan di tol itu gak ada Jadi untuk kalian yang ingin menikmati perjalanan Selama kendaraan tersebut memasuki tol Nikmatan itu berkurang ya Tentang setuju atau tidak Dulu saya menggunakan almaran habis Lupa sih namanya itu Dari pelabuhan menuju Raja Basah itu sekitar 25 ribuan Itu ekonomi ya bis ekonomi Dengan AC alam Malum waktu itu saya emang benar-benar lagi pengen menikmati perjalanan Bakauheni Raja Basah kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam kurang lebih ya Bis berangkat pertama waktu itu saya jam 4 subuh Nah jam segitu itu udah penuh Karena kita kan bermalam di pelabuhan Karena ketika saya melakukan perjalanan Kapal bersandarnya persis setengah malam Meskipun saya harus tidur waktu itu di pelabuhan Biaya estimasi yang irit ya Itu ongkosnya sama-sama mahal juga Mendingan pilih opsi yang pertama naik bis langsung dari Bandung ke Palembang Karena selisihnya cuma 50 ribuan biasanya Beda dengan kalian mengetek dari Bandar Lampung menuju Palembang Itu harganya lebih di atas 100 ribu Jadi jika kalian menuju kota Palembang Disarankan langsung menaik bis tanpa estafet ya Jadi naik bis secara estafet dari Bandung menuju kota Bandar Lampung Lumayan turun kan dari secara naik bis langsung Sekitar harga 250 ribuan Itu cara kedua Dengan cara naik bis dengan estafet ya Cuma kalian harus bersabar Karena itu memakan lumayan waktu Memakan waktunya itu mungkin di Nunggu bisnya berangkat Atau bisnya ngetem Atau apa ya Karena kan bisnya bukan eksekutif Jadi bisnya itu emang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan ya Tidak secara bis langsung Kesimpulannya jika kalian naik bis langsung kisaran 250 ribu Dengan secara estafet kalian hanya mengeluarkan 165 ribu Mungkin ini dari segi harga kalian sangat suka ya Dengan trip atau backpacker sendirian ya Harganya sangat minimal Tapi banyak waktu terbuang Kalau menurut saya sih Fine-fine aja lah Karena saya kan Tipe penikmat perjalanan Yang penting selamat Kecuali kalau ada urusan mendadak Baru saya bisa pilih armada Yang lebih cepat Itu semua tergantung kebutuhan ya Jadi ini bukan saran Atau saya menyarankan untuk naik ini Biar kalian enak Ini cuma perbandingan buat kalian Dengan budget sekian Menuju kota tersebut Terima kasih telah menonton!